selamat menikmati sebelum kita ke materi, silakan like, komen, dan subscribe channel ini pada materi bab ini terdapat 4 bab utama yaitu kosa kata, pola kalimat 1, pola kalimat 2, dan pola kalimat tanya sebelum kita mempelajari pola kalimat 1, pola kalimat 2, dan pola kalimat tanya terlebih dahulu kita harus mempelajari kosa kata kosa kata ini berkaitan dengan tata letak atau posisi tempat terdapat 3 kosa kata baru yaitu mae, tonari, dan usiro mae artinya adalah depan, tonari artinya adalah sebelah, dan usiro artinya adalah belakang selanjutnya pola kalimat 1 bentuk dari pola kalimat 1 adalah seperti ini yaitu kabe, orangwa, tempat, ni'imas contohnya adalah seperti ini maka akan menjadi devisanwa, kiositsuni, imas selanjutnya contoh yang kedua adalah seperti ini maka akan menjadi maka akan menjadi rakasanwa konar konsitor ni'imas Selanjutnya, contoh yang kedua adalah seperti ini Maka akan menjadi Raka Sanwa Deva Sano Maini Imas Yaitu Kabe Orangwa Dokoni Imaska Contohnya adalah seperti ini Alvisanwa Dokoni Imaska Maka jawabannya adalah Alvisanwa Kauteni Imas